Oke, ini dia. Aku penasaran dapet apa. Horey, ini seru banget. Oh, putaran bagus, sayang. Apa ya isi kotak ini? Apa? Ini kartu kredit. Wow, luar biasa. Nggak sabar mau gunain. Mama senang banget. Aku akan berbelanja. Ini mungkin kesalahan. Wuhu! Dimana kaos kakiku? Maksudku, tadinya ada di sini. Dan airportku hilang. Oh, aku tahu. Hai, Ma. Ada yang bisa aku bantu? Apakah ini barang-barang Mama? Tidak. Ini milikku dan akan dikenakan biaya. Apa kamu bercanda? Serahkan uangnya. Mama nggak akan membeli barang Mama sendiri. Mama akan pergi dari sini. Dan Mama akan bawa kaos kakek Mama. Hah? Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Kurasa Mama lupa bayar. Mama nggak punya waktu untuk ini. Baiklah, Mama akan pergi ke kantor polisi. Mama bisa jelasin kepada polisi. Lizzie, kamu sedang apa? Mencoba memberi Mama kesempatan. Sampai jumpa. Lizzie, kembali ke sini. Buku ini menarik banget. Hmm, akan ku taruh cat kuku di sini. Ya, kelihatannya bagus. Kurasa aku sudah siap. Oh, lihat dia. Kelihatannya seru. Selamat datang di salon kuku-kuku. Mama mau dimanikur. Hmm, coba ku lihat kuku Mama. Hmm, mengerikan. Siapa tengisi kuku Mama? Aku nggak bisa mengerjakan ini. Apa maksudmu? Oh, jadi begitu. Oke. Mungkin ini akan mengubah pikirannya. Hmm, kurasa tidak. Kami memiliki standar yang tinggi di sini. Mama cuma punya itu. Oh, meskin banget. Baiklah. Mama bisa pakai kartu kreditku. Tunggu sebentar. Itu milik Mama. Itu nggak penting, Ma. Mama mau bayar nggak? Aku nggak percaya aku melakukan ini. Terima kasih. Silahkan duduk. Mama benar-benar menantikan ini. Aku bekerja dengan teknologi terbaru. Seperti aplikator kuku otomatis ini. Ini sangat eksklusif. Jadi Mama sangat beruntung. Wow, sangat futuristik. Aku cukup bangga akan hal itu. Aku membuatnya sendiri. Aku membuat lubang di cangkir kertas. Lalu balikan. Lalu potong menjadi dua. Letakkan bagian atas ke satu sisi. Kelihatannya biasa saja. Jadi mari tambahkan beberapa warna. Pinggiran lubangnya akan kewarnai pena pink. Aku ingin membuat garis tipis. Seperti ini. Lalu gambar hati yang penuh cinta. Aku ingin ini menjadi sangat lucu. Tambahkan lebih banyak hati dan buat dengan warna yang berbeda. Itu terlihat bagus. Sekarang berdirikan cangkirnya. Letakkan gambar Barbie ini di atasnya. Kemudian saatnya mendesain kuku. Aku sudah menggambarnya pada selembar kertas. Aku akan mewarnai-nya. Ini akan menjadi unik banget. Wow, penuh warna. Selanjutnya, gunting. Tambahkan ke dalam cangkir. Ini akan membuat orang tahu apa yang kutawarkan. Mereka dapat memilih yang mana yang mereka inginkan. Lalu akan kutambahkan tanda Barbie. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Aku butuh tongkat kayu. Dan selembar busa tipis. Akan kulilikan kartu di sekeliling tongkat. Jaga agar tetap bagus dan kencang. Aku akan berhenti melilikkannya di sini. Aku harus menempelkan kuku ke busa. Beri jarak. Itu terlihat bagus. Semuanya ada di atas busa. Sekarang masukkan ke dalam cangkir. Ini akan mudah. Sekarang sudah siap. Mari kita coba. Masukkan jari mama ke dalam lubang. Busa akan berputar. Dan kemudian desain diterapkan pada kuku. Wow, lihat itu. Kita perlu melakukan sisanya. Bagaimana menurut mama? Mama suka. Mama merasa sangat modis. Mama tampak luar biasa. Terima kasih, sayang. Harus fokus. Tenang. Hampir dapat. Wow. Itu keren banget. Ini berjalan dengan baik. Nggak ada yang bisa menghentikanku. Tunggu. Tidak. Jangan sekarang. Mengapa hal ini harus terjadi? Lizzie? Kamu nggak apa-apa. Beritahu mama ada apa. Game-nya. Rusak. Ini hal terburuk yang pernah ada. Aku harus memperbaikinya. Ah, beruang teddy tua yang dapat diandalkan. Lihat mama punya apa. Serius, ma. Lihatlah babi yang lucu itu. Segurkan itu dariku. Yang tersisa hanyalah katon ini. Dan itu nggak akan membuat Lizzie senang. Kecuali aku punya ide. Lizzie akan menyukai ini. Aku akan mulai dengan menggambar garis di sudut-sudut katon. Seperti ini. Selanjutnya aku butuh gunting. Gunting sepanjang garis. Aku nggak ingin membuat potongan yang besar. Lakukan ini pada setiap baris. Tempurna. Sekarang lipat sisi-sisinya. Guntingannya membuat jauh lebih mudah. Sekarang aku butuh lem tembak. Aku perlu sedikit lem di sini. Lakukan di setiap sudut. Sisipkan selembar kartun ke dalam kotak. Aku ingin-ingin menjadi sangat pas. Gunakan lem tembak untuk menahannya tetap di tempatnya. Taruh lem di sepanjang bagian bawah strip. Sekarang aku butuh batang kayu. Aku telah melubangi tutup botol soda. Masukkan batang kayu melalui itu. Ini akan berada di bagian tengah. Lalu aku butuh tabung tisu toilet. Masukkan batang lain melaluinya. Aku akan memasukkan ini ke dalam kotak. Gambar ini bisa membungkus tabung. Pasang selotip pada stup soda. Dan kemudian putar. Tempelkan Mario. Lalu tambahkan penutup. Sekarang tinggal mengecatnya. Aku nggak sabar untuk menunjukkannya kepada Lizzie. Lihat mama punya apa. Mama rasa kamu akan suka. Hah? Apa itu? Oh, kelihatannya seru. Ini seperti gameku. Lihat, Mario melompat. Dan jika aku putar, dia akan bergerak. Ini keren banget. Mama lihat itu. Aku bersenang-senang. Mama senang banget. Mama pergi dulu. Terima kasih, Ma. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Hai, guys. Ini Luna. Kali ini waktunya story time. Jadi, ini tuh sekolahku. Ada orang ganteng. Orang gantengnya aku. Wow. Biar aku tunjukkan rutinitasku sehari-hari. Ini kesempatanku. Aku harus tampil sebaik mungkin. Tidak ada yang bisa merusak momen ini. Wow. Luna, maaf. Huh? Tasku. Kau teriak sih? Biar aku benerin. Bentar ya. Tempel di sini. Potong dikit. Nih, aku bikinin tas baru. Semoga suka ya. Wow. Aku suka banget. Guys, lihat deh. Ini tas paling cute yang pernah ada. Kenalin, ini Brian. Sebaiknya aku segera ke kelas. Sampai jumpa lagi, Brian. Huh? Tidak. Tunggu. Luna. Waktunya kerja nih. Yah, mau gimana lagi? Mesinnya rusak ya? Hah? Suara apa itu? Seru banget. Hah? Hah? Selamat datang di toko mainanku. Lihat-lihat aja dulu. Eh, bukannya ini ruang bermain. Wow. Lihat. Ada begitu banyak mainan. Semua mimpiku jadi kenyataan. Mulai dari mana nih? Belanja dulu, ah. Wuhu. Aku mau yang ini dan ini. Kayaknya udah semua. Biar ku hitung totalnya. Seleramu mahal juga. Aduh, bahaya nih. Semuanya jadi satu juta dolar. Ini tuh udah murah lho. Nolnya banyak amat. Hmm, mungkin harganya harus diturunin. Yaudah lah. Bagaimana kalau segini? Oke ya? Oh, boleh-boleh. Kalau segitu sih aku sanggup bayar. Bayar pakai kartu ya? Apa? Nggak boleh. Kami hanya menerima uang tunai. Lihat tulisannya. Nggak masalah. Aku punya ATM kok. Jangan lihat pinku. Ini rahasia. Tunggu bentar. Nggak akan lama kok. Aku juga butuh koin. Ah, kayaknya cukup. Mainan-mainannya akan jadi milikku. Ini dia. Wow, keren abis. Gimana cara bikinnya? Sini, aku kasih tahu. Cuma perlu kardus aja. Pertama buat sketsanya. Lalu potong deh. Selanjutnya ambil sepotong kardus kecil. Potong lagi. Kayak gini. Oleskan lem ke ujungnya. Jangan terlalu banyak. Lalu tempel deh. Sambil nunggu kering, aku mau bikin kartu ATM. Warnanya sepotong busa putih. Pastikan ukurannya pas. Harus bisa keluar masuk. Udah pas nih. Sejauh ini oke sih. Sekarang balik kardusnya. Ambil kardus kecil lainnya. Kita campelin di sini. Tempel terus di sepanjang bagian ini. Yang rapi ya. Nah, udah nih. Sekarang yang ukurannya lebih besar. Gulung berbentuk tabung. Ips, untuk di bagian yang ini. Jangan lupa dikasih lem. Beri lem juga di sini. Rekatkan. Terus tekan pelan-pelan. Kemudian tempel di kardus ini. Tempatkan potongan kardus lain di sini. Sekarang yuk bikin kotak. Tempelkan sepotong besar kardus di sisi ini. Terus berdiriin. Lalu bagian belakangnya. Gunakan lem untuk menjaga kardus tetap di tempatnya. Berikutnya, miringkan kardus ini. Lalu tempel sisi terakhir. Gulung uang kertas. Masukin ke sini deh. Koin masuk ke dalam tabung. Ketika kartunya dimasukin, uangnya bakal keluar. Seperti ini. Kemudian tinggal dihias deh. Keren kan? Uangku jadi aman deh. Aku mau nyoba dong. Kamu boleh deh kerja di sini. Tapi ini buat aku ya. Dadah! Apa? Hei! Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Ayo, Pestasis! Selfie! Hei! Buka! Eh, denger itu nggak? Siapa ya? Hai! Ada apa di sini? Kalian nggak sopan dan musiknya berisik? Aku sedang mau tidur. Apa? Ada yang pesen nenek-nenek. Nenek? Kurang ajar ya? Nih, aku kasih lihat. Emang nenek bisa begini? Oh! Emosi tersalurkan. Rasanya legah. Uh! Oke, kayaknya emang berlebihan. Mestinya aku kecilin suaranya. Lihat nggak tadi? Jadi sekarang kita harus gimana? Lihat. Nggak bisa pakai ini. Nenek tadi marah banget. Ada yang bisa beatbox nggak? Pestanya bubar. Ayo, pergi guys. Tapi, tapi... Oh, ini nyebelin banget. Setidaknya masih punya camilan dan minuman. Dan semua buat aku. Hmm, aku ada ide. Aku butuh tabung karton panjang. Ini ukuran yang pas. Lalu pakai ponselku. Tarik garis di bagian bawahnya. Cuma itu aja. Lalu dilubangi. Dan perlu dilapisi cat. Aku suka warna ungunya. Cat seluruh tabung. Setelah kering, ambil dua gelas kertas. Buat lubang di dindingnya. Lalu pasang di kedua ujung tabung. Seperti ini. Siap deh. Ini speaker buatanku sendiri. Yuk kita coba. Taruh ponsel di slotnya. Dan mainkan musiknya. Ayo joget. Ini baru seru. Pesta yang hebat, Grace. Rasanya semua sudah siap. Oh, hei Mindy. Akhirnya kamu tiba juga. Kamu beneran tinggal di sini. Oke deh. Hai. Duduk. Yang nyaman ya. Semoga kamu suka keripik. Aku suka banget. Baiklah. Trims ya. Aku emang lapar. Hmm. Kok gak bisa? Aku baru aja manikur. Hmm. Aku gak bisa ambil. Ayo. Aku mau keripik. Ini nyebelin banget. Oke. Semoga bisa. Duh. Kukuku. Kukuku yang indah. Ini semua gara-gara kamu. Wah. Tunggu dulu. Tenang aja. Aku rasa bisa diakalin. Aku cuma butuh tatakan gelas ini. Yah. Potongan kardus sih. Lihat ini. Aku letakkan di atas meja. Perlu lem tembak untuk ini. Oleskan lem di sepanjang tepi kardus. Cuma perlu di satu sisi aja. Lalu tempelkan ke kardus lainnya. Tekan agar aman dan kuat. Di kardus lainnya lubangi berbentuk lingkaran. Lakukan yang sama dengan ini. Aku tempelkan ke sini. Selanjutnya tempelkan kardus bundar pada kotak. Aku taruh di tengah. Lakukan yang sama di sisi satunya. Sekarang bungkus kardus di sekeliling lingkaran. Gunakan strip kardus ini untuk menahan. Tampaknya aman. Aku melubangi kedua ujungnya. Dan masukkan tusuk sate ke dalam lubang. Sempurna. Masukkan ke dalam kotak. Buat lubang di salah satu sisi kotak untuk menahannya. Aku pastikan bisa berputar. Sekarang aku bisa selesaikan kotaknya. Aku taruh kardus bundar di atasnya. Buat dua kotak lagi tapi aku belum selesai. Aku akan potong kardus dan mengoleskan lem. Ini akan menjadi dasarnya. Tahan sampai dia menempel. Lakukan hal yang sama di sisi lainnya. Kemudian sisipkan selembar kardus panjang di bagian bawah. Sekarang bisa dipasang kotak-kotaknya. Atur berbaris di bagian atas. Tampak bagus. Kita punya dispenser kripik. Wah, kayaknya seru. Hmm, aku pilih yang ini. Tetap nggak bisa. Masa sih? Sini aku tunjukin. Putar tombolnya dan kripik jatuh ke gelas. Wow, keren banget. Nggak ada kuku yang patah. Hmm, kesukaanku. Kerja kerasku bikin lapar. Rasanya aku pantas dapat hadiah. Hmm, enak banget. Iya, lumayan lah. Nggak lah, ini nikmat. Gambarnya tampak bagus. Ngapain lagi ya? Main dengan mainanku deh. Rawr, rawr. Rasain. Aku suka dinosaurus. Soalnya keren banget. Dinosaurus hewan piaraan terbaik. Gitu deh. Sampai mana tadi? Oh, iya. Oh, lihat Grace. Dia punya imajinasi yang aktif. Andai ada yang bisa kulakukan untuknya. Hmm, coba mikir dulu. Oh, dia pasti suka. Tapi harganya terlalu mahal. Nggak mampu belinya. Jadi harus gimana ya? Tunggu dulu. Mungkin aku bikin yang lain sebagai gantinya. Yang kuperlukan hanya kardus. Untungnya, kami punya banyak kardus. Aku mulai dengan kotak besar ini. Aku ambil gunting. Buat potongan diagonal pada tutupnya. Seperti ini ke arah sudut. Lalu, lakukan juga di sisi lainnya. Dan saatnya untuk pakai lem tembak andalan. Oleskan lem di sepanjang tepinya. Hati-hati, jangan sampai berantakan. Sekarang, satukan kedua tutup ini. Aku buat lubang di sini. Aku potong kotak kedua agar seperti kepala dinosaurus. Ini diletakkan di atasnya. Dan aku cat deh. Hijau warna yang cocok untuk dinosaurus. Cat semprot beneran bikin cepat segalanya. Masih banyak yang harus dilakukan. Oleskan lem di sepanjang kepala. Tempelkan selembar kardus runcing di sini. Tampak bagus. Lakukan yang sama di belakang kotak. Beri lem dari atas sampai ke bawah. Di sinilah ekornya menempel. Sekarang, sentuhan akhir. Cobalah, sayang. OMG! Aku dinosaurus! Waaar! Wah, lari! Aku akan menangkapmu! Serem banget! Aku butuh waktu seharian di spa. Tapi apa aku bisa? Dan lihat perhiasan ini. Jadi ingat waktu dulu punya berlian dan gelang emas. Semuanya udah berubah. Menurutku gelangnya masih cantik, mah. Mama selalu tambak glamor. Ah, kamu manis banget, sayang. Mama pergi dulu. Dada, Grace. Semoga hari Mama menyenangkan. Ini kesempatanku. Akhirnya aku bisa bongkar kotak perhiasan Mama. Wah, lihat ini. Aku bakal kayak model. Mama punya apa lagi ya? Lihat anting-anting ini. Dan cincin ini. Wow! Sampai juga akhirnya. Rasanya seperti udah dewasa. Mama pulang! Oh, gak awat ini. Hai, Grace. Mama pulang. Gak sabar ingin santai. Aku harus gimana? Berantakan banget. Aku pasti dapat masalah. Cepetan! Ah, gak berhasil. Perlambat waktu aja deh. Sempurna. Wow! Hei, ini seru juga. Gak nyangka akan berhasil. Ah, Mama. Yuhu! Yuhu, dia gak sadar aku ada di sini. Tunggu sebentar. Aku bisa pakai kardus ini. Itu yang kubutuhkan. Aku letakkan tangan di atasnya, lalu gambar tangannya. Aku mau gambar bentuk tangan. Ini bakal seru banget. Mama pasti sangat terkesan. Beklah, bagian pertama selesai. Sekarang aku akan memotongnya, lalu beri lem. Oleskan pada bagian telapak tangan. Pastikan lemnya cukup penuh semua. Kelihatannya bagus. Kemudian, tempelkan bentuk tangan lain di atasnya. Lalu saatnya mengecat. Warna orannya sangat cerah. Aku suka banget. Biarkan mengering, aku buat alasnya dari selembar kardus bundar. Dan ini produk jadinya. Taruh di sana. Oh, aku lupa ibu. Aku nggak bisa buang waktu seharian. Banyak yang harus kulakukan. Aku harus segera. Maaf, aku mau lewat. Duh, aku hampir lupa. Kesibukan ini bikin aku lapar. Aku perlu camilan. Dan aku tahu persis yang mau kumakan. Aku yakin mama nggak keberatan. Minta dong, mama kan lagi diet. Yuh, aku capek banget. Yuk, kembali ke normal. Hei, mama. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalung mama begini? Gegara kamu ya? Jangan panik. Semuanya terkendali. Eh, apa itu? Itu untuk perhiasan mama. Ide yang bagus. Aku akan taruh cincinku di sini. Bagus. Ini menjaga semua tetap rapi dan teratur. Mama nggak percaya kamu yang buat ini? Kamu emang berbakat. Iya, aku tahu. Maksudku, ini berguna banget, ya kan? Kamu pantas dapat hadiah. Hah? Kok kenapa begini? Aneh sekali. Makasih, ma. Aku suka coklat. Ini lezat banget. Beneran. Terima kasih, sayang. Peluk mama. Bosen banget nih. Nah, catat ya. Ini penting. Sunny? Hah? Ya, ya. Selalu aja kayak gini. Ada apa ya? Oh, oke. Eh, boleh juga sih hidenya. Postur tubuh yang baik emang penting. Setidaknya aku nggak sendirian. Agak malu-maluin sih. Ssh, aku lagi fokus nih. Tidak adil banget. Tidak adil banget. ma. Ada apa? Lihat nih. Beliin dong. Please. Eh, ya. Boleh dong. Wow, sulit dipercaya. Ini buatmu. Wah, makasih, ma. Ini apa? Bola kristal salju? Aku kan nggak mau hadiah ini. Kenapa? Kamu nggak suka. Aku mau yang ini. Mama kok tega banget sih sama aku. Aku nggak bakalan nyerah. Mama cuma perlu sedikit diakin, kan? Dan pendirianku udah kuat nih. Duh, butuh banyak konsumsi serat nih. Kamu ngapain di situ? Mama bakal butuh ini. Dan aku butuh ini. Seriusan deh. Oke, Mama bakal lakukan apapun supaya bisa hidup tenang. Wow, toko mainan ini keren banget. Oh oh, harus profesional nih. Kami mau beli ini. Anakku nggak berhenti minta mainan ini. Ada kan di toko ini? Oh, tentu. Tuh, di sebelah sana. Seriusan. Wow, lagi diskon. Ini hari keberuntunganku. Tunggu. Kenapa bisa begini sih? Ada apa? Tidak, mainannya. Sayang sekali udah habis terjual. Makanya jangan lengah. Semoga beruntung lain kali. Tidak, nggak bisa begini. Aku butuh mainan itu. Harus mikir jalan keluarnya nih. Hmm, kayaknya kardus itu bisa kupake. Aku ada ide bagus nih. Satuin kardusnya kayak gini. Kita bikin box dari kardusnya. Permennya bakal keluar dari lubang ini. Terus, tambahin stik kayu di bagian ini. Potong dan satukan potongan kardus seperti ini. Selipin stik kayu di bagian atasnya. Kasih karet di kedua sisi stik kayunya. Masukin deh ke box yang tadi. Taruh seperti ini. Tarik karetnya ke stik kayu yang vertikal. Jangan lupa yang satunya. Waktunya taruh permen. Pas ditekan, permennya masuk ke dalam lubang. Sekarang bagian atasnya. Kasih kardus dengan sudut yang pas. Terus tutup bagian depannya. Pasang kotak tembus pandang di bagian atasnya. Tambah tutupnya. Terus isi deh pakai permen. Ini permen kesukaan Sunny. Tambahin bentuk muka ah. Biar kelihatan cantik. Berhasil! Gimana menurutmu Sunny? Wow! Mesin permen! Pencet hidungnya dan lihat deh. Aku suka banget. Lagi dong! Sisain buat mama ya. Gak janji ya. Ma? Apa lagi? Lihat deh. Aku mau mainan ini. Tapi, tapi... Yaudahlah. Kamu telat bayar nih. Tunggu. Kayaknya aku ada uang. Eh, gak cukup nih. Cuma ada segitu ya. Gak bisa. Kamu! Pergi dari sini. Susah amat ditagih. Nyebelin banget. Kayaknya dia harus cari tempat tinggal baru. Pasti gampang ngejual rumah ini. Aku suka kerjaanku. Sebenarnya aku tuh baik lho. Eh, kok ada dekorasi ini di rumahku? Apa yang terjadi di sini? Rumahku dijual? Kok bisa? Keluargaku diusir nih. Kenapa bisa gini sih? Pasti ada yang salah. Eh, barangnya banyak amat sih. Wih, oke. Apa lagi nih? Ma? Ini apa sih? Oh, kamu udah lihat ya. Kita harus pindah rumah. Nyebelin banget. Tunggu. Aku tahu harus apa. Kita cuma perlu kardus-kardus ini. Taruh yang ini dulu. Aku juga butuh lem tembak nih. Kasih lem di bagian atas boxnya. Lalu tempel kardus kedua di atasnya. Terus tidurin deh. Tempel lebih banyak box kardus. Sekarang aku butuh kardus berbentuk tabung ini. Kasih lem di sisi box yang ini. Segini cukup kok. Tinggal ditempel deh. Hmm, ada yang kurang nih. Oh, aku tahu. Ini bakalan jadi atapnya. Pas sempurna. Terus tinggal dihias deh. Detail kecilnya bakal bikin cakep banget. Terus bagian atapnya. Aku bikin gambar lemon dari kertas karton. Tambahin pom-pom ini deh. Biar kelihatan lucu dan imut. Harus dibikin warna-warni nih. Kasih sentuhan akhir. Stan limun buatanku sendiri. Oh, hampir aja lupa. Harus ada limunnya. Kan itu bagian terpentingnya. Seneng banget deh. Waktunya potong Vita. Bisnisku udah dibuka. Tinggal tunggu pembelinya deh. Yuh, panas banget sih. Hai, mau beli satu dong. Aku haus banget nih. Seneng deh bisa ketemuan. Wow, aku suka limun. Beli yuk. Beli dua dong. Nih, uangnya. Minggir, minggir. Cepetan limunnya. Wow, aku kayak mendadak. Mah, lihat nih. Bisnisku berjalan lancar. Ngerampok bang sih. Bukan bisnis, nak. Sini, biar aku tunjukin bisnisku. Aku buka stan limun, mah. Mama bangga banget sama kamu. Kamu hebat banget. Tunggu. Ada pembeli tuh. Kita banyak kerjaan nih. Bakalan sibuk deh. Yuk, siapa selanjutnya? Oke, anak-anak. Siapa yang bisa jawab soal ini? Hmm. Saya, saya. Gimana kalau Sunny? Yes, aku berharap banget kepilih. Uh, tinggi juga ya. Ini kapurnya. Silahkan. Bu Guru gak bakal kecewa deh. Semoga aja ya. Hmm, gampang nih. Bagus dong. Kelar. Kok gitu sih? Eh, Bu Guru. Kamu bercanda kan? Iya kan? Pasti kamu lagi bercanda. Gimana jawabanku? Eh, biar ibu cek. Maksud ibu, hmm, menarik. Tapi ini apa ya? Itu angka empat. Kalau ini? Apa yang salah? Itu kan angka lima. Iya. Kok ibu ngerasa aneh ya? Gimana cara menyelesaikan masalah ini ya? Oh, iya. Pertama, aku butuh kardus panjang ini. Tinggal gambar beberapa angka deh. Kayak gini. Terus dipotong. Kasih hiasan pakai manik-manik ini. Cerah dan warna-warni ya. Hasilnya keren banget. Ini kayak stensil buat angka. Wow, berguna banget nih. Ide ibu keren deh. Nih, cobain ya. Taruh di depan papan tulis ini. Tinggal cetak aja angkanya. Jadi gampang. Coba aku punya dari dulu. Ideku beneran berhasil. Udah kelar, Bu. Kerja bagus, Sani. Ibu kasih aplus ya. Ibu bangga sama kamu. Wow, seriusan. Wow. Halo? Iya, aku butuh desainer buat kamar baruku. Oke, tenang. Dia segera datang. Wah, itu dia. Oke, kami mau tempat ini jadi benar-benar sempurna. Hmm, ya, aku tahu. Ini kayak kanvas kosong untuk digarap. Oke, ini desainku. Apa pendapatmu? Astaga, iya. Itu sempurna banget. Nggak bisa. Bukan itu yang kami butuhin. Oh, gitu. Nah, aku ada desain lain yang bisa kamu lihat-lihat. Oh, gah. Aku benci biru. Kayak suram gitu. Oke, gimana kalau hijau dan oranye? Ehm, eh, kurasa itu oke. Ya, kami pilih itu. Tenang, kamarnya pasti beres. Sempurna. Tagihan total proyek ini segini. Kami nggak mampu bayar segitu. Atau mungkin? Nggak. Kita nggak ada uang. Nggak deh. Ya, seni itu nggak murah, Shay. Sampai jumpa. Udahlah, kita bisa atasin ini sendiri. Ayo. Lihat, ini lebih pas sama dompet kita. Ah, kayaknya sih gitu. Di sini banyak barang, ya. Percaya deh. Cuma butuh mata yang tajam buat nyari barang yang pas. Kayak patung itu. Atau lentera. Oh, itu dia. Itu yang kita butuhin. Bayar, Gih. Wah, oke-oke. Ini dia, mbak, uangnya. Kamu bercanda. Ini belum cukup buat belanjaanmu. Ehm, kita butuh uang lagi. Eh, oke. Ini sisa uang kita. Itu harusnya cukup. Ini dia. Makasih banyak. Hei, apa yang? Kita beli raknya? Hah, kayaknya. Oh, dan jangan lupa belanjaan lainnya. Oke, makasih lagi dan semoga harimu indah. Hei, lihat. Aku bawa kasur kecil juga. Keren. Coba buka gulungannya. Oke, ini dia. Bagus lho. Biar aku kasih selimut di atasnya. Aku punya selimut kuning nih. Ini dia. Bagus dan nyaman. Tapi ini belum selesai. Aku butuh lem tembak buat langkah berikutnya. Oleh segaris lem di bawah bagian kasur. Dikit aja kayak gini di sudutnya. Siap, dipasangin selimut. Lemnya bikin selimut tetap di tempatnya. Apa pendapatmu? Manis dan nyaman kan? Wah, bagus. Aku terkesan. Tapi ini giliranku. Kamu geser ya. Masih banyak rak yang mau ku tata. Siap, ini yang berikutnya. Dan yang terakhir. Wow, hampir aja aku jatuh. Oke, atasnya. Atau bagian dasarnya. Tergantung sih. Oh oke, saatnya naruh sebagian barangku. Tinggal merayap masuk aja. Semua bantal buat di bagian atas juga siap. Jangan lupa lampu flamingoku. Ini penerang semuanya. Lalu, sebagian buku favoritku di sini. Jangan lupa tanaman kecilku. Mereka bikin aku bahagia. Pastiin semua bantal ini rapi dan empuk. Hei, kayaknya semua udah beres. Nyaman banget tempat kecil buatan kita. Keren! Oke, biar kusing kirim semua koleksi vintageku. Hah, gak ada tempat lagi di rak ini. Di sini juga. Dia penuhin semua raknya. Hah, dia memonopoli semua tempat penyimpanan. Gak adil. Yah, aku harus gimana nih? Tempatnya sih masih ada. Tapi raknya habis. Yah, coba kulihat ada apa di kamar lama. Mungkin ada sesuatu yang bisa dipakai di sini. Hmm, itu tumpukan kaset VHS ya? Heh, kurasa aku ada ide. Yap, aku coba deh. Ikut aku kaset. Kamu emang jadul, tapi aku tahu cara manfaatin kamu lagi. Wah, lebih baik ini ku taruh dulu. Oh, oke. Ada lem di sini. Ini yang kubutuhin. Oles lem di pinggir kaset ini. Terus taruh di tempat yang ku mau. Di kaset lain. Nah, bikin struktur dari kaset dan lem. Sulit dipercaya orang dulu nonton film pake ini. Yah, akhirnya aku punya rak buat barang-barangku. Bola kaca udah. Sekarang koleksiku. Sempurna. Papan caturku juga bisa ku taruh di sini. Dan lampuku buat penerangan. Yes, aku bangga banget sama pencapaian ku. Lihat, semua barangku punya tempat sendiri. Hmm, tapi kamar ini kayak masih kurang sesuatu. Saatnya ngasih hiasan dinding. Ada satu, dua, dan gimana dengan yang ketiga? Langit serem keren dengan kelelawar. Itu yang ku suka. Bisa dibilang tempat ini mulai jadi keren. Aku suka banget. Dan saat ini aku butuh tidur. Aku capek dan butuh istirahat. Pagi. Wah, lihat hasil karyamu pas aku tidur. Wah, semua bagus banget. Dan ini saatnya minum teh. Hei, kamu udah bangun. Aku bikin teh nih. Hah? Oh, tidak. Oh, sial. Karpet barunya jadi kena teh. Kamu mikirin apa sih? Sorry, aku cuma mau ngasih kamu kejutan. Tenang, pasti di sini ada sesuatu yang bisa kugunakan. Ah, ini dia. Lihat, aku punya lakban. Cukup tempel potongan lakban di seluruh karpet. Aku tempel terus di seluruh karpet ini. Ini dia. Ini potongan terakhir dan taruh aja di sini. Dan ini saatnya ambil cat semprot. Aku pakai aneka warna dan kuarnain aja karpetnya. Orangnya dan hijau. Giliran warna ungu juga. Warnanya cerah ya. Ini dia. Bagian terakhir udah dicat. Dan setelah kering, lakbannya bisa kelepas. Lihat tuh. Pola di bawahnya langsung kelihatan. Wah, karpet ini jadi keren. Gimana karpet baruku? Ayo dicobain. Oke, dengan senang hati. Kamu pinter deh. Aku tahu, kadang aku emang agak jenius. Iya, betul banget. Bosen. Hei, Jen! Jen! Kuncinya harus bener nih. Eh, jangan panggil mulu. Aku lagi sibuk. Pikir aja sendiri. Oh ya? Oke, lihat aja apa dia kuat diganggu. Agak lebih deket lagi dan... Hei, hentiin! Jauhin itu dari sini! Wah, lihat benda itu melayang di udara. Aku jadi ada ide. Siap, slinky. Yuk dimulai. Oke, tinggal pasang kait ini di plafon. Dan slinky-ku bisa digantung deh. Keren! Biar aku pasang lagi di dekat yang ini. Wah, warna-warni dan kayak per. Aku suka. Jen yang malang. Apa? Aku gak berkutat sama popit kok. Nih, ambil aja. Ah, oke. Hei, aku ada ide keren lagi. Gimana kalau ku pasang di tembok kayak gini? Yes, keren! Nah, biar ku ambil popitku yang lain. Tinggal isi semua ruang kosong dengan popit ini. Pasang lagi. Pasang di sisi tembok ini juga. Karena sudut bukanlah air dekorasi dinding. Satu lagi di bawah sini biar simetris. Dan beres. Yes, aku suka banget. Aku bisa main popit kapanpun aku mau. Pop, 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 pop. Wah, lihat karyamu di sudut ini. Serunya. Aku suka ini. Bagus. Eh, aku jadi dapat ide. Sini, kamu kufotoin. Ini dinding selfie yang keren. Hai, lihat. Aku seru-seruan di tembok popitku. Sempurna. Nih, lihat foto-fotonya. Yang ini bagus banget. Astaga, ini keren banget. Kirim yang itu ke aku ya. Hah, akhirnya tempat ini mulai terasa kayak rumah. Eh, apalagi yang Jen bawa kesini. Awas. Aku gelindingin ini kesitu. Ini dia. Ini tempat yang kumau. Tara. Ini bangku bikinanku. Wah, nyaman dan imutnya. Gimana cara bikinnya? Sini kukasih tahu. Mulai dengan banyak karton telur. Lalu tumpuk semua karton itu. Kartonnya pas banget. Jadi gampang ditumpuk. Setelah tingginya kayak yang kumau, terus miringin deh. Langkah berikutnya agak sulit. Karena tumpukannya mau dibentuk kayak akordeon. Tapi pas dua ujungnya ketemu, jadilah lingkaran. Lalu tinggal ditambah busa di atasnya sebagai alas duduk. Aku ada selimut kuning ini, jadi kututup seluruhnya. Lalu tinggal pakai pita elastik besar agar selimut tadi tetap di tempatnya. Beres. Bantal kursiku jadi. Bukan cuma itu. Sekarang kamar kita jadi lengkap. Sulit dipercaya. Bagus banget hasil transformasi kita. Beneran. Kamu punya ranjang kecil nyamanmu dan sudut popit. Itu dua bagian favoritku. Tapi jangan lupa, kamu juga punya sudut nyini keren di samping sini. Kita beneran kerja keras dan itu sepadan banget. Beruan tebak. Pink atau hijau? Ini dia. Saatnya cari tahu. Ah, pink. Keren. Lihat warna spektakuler itu. Aku keren. Uh, apa-apaan? Aku mau tidur. Ah, aku tadi seneng tapi jadi kesel. Kok kamu jahat sih? Kamu barusan mukul aku pakai boneka gurita. Eh, cukup. Aku nggak tahan lagi. Oh ya? Terus kamu mau ngapain? Saatnya perang. Ayo, kita mulai. Hmm, aku butuh senjata. Ciat! Kamu pikir stik renang bisa ngelahin aku? Mustahil. Nah, kamu salah. Ini senjataku sendiri. Ini bagus. Rasain tuh. Dan itu. Hah, kutangkis. Dan kutipu. Wah, kok dia mahir pakai stik renang itu? Hei, kalau ini gimana? Perang bantal? Gimana menurutmu? Bantal semangkaku bisa bikin kamu tumbang. Oh ya? Mulai! Uh, au! Aku kehabisan nafas. Ini sulit. Hei, tidak! Apa? Aku kalah. Iya, udah aku bilang. Dan urusanku sama kamu belum selesai. Eh, kamu ngapain? Maksudmu dengan slime ini. Yang ku pegang ini. Hah, rasain tuh. Bom slime. Sial, meleset. Oh, um, ups. Kamu lemparin slime ke aku. Lihat temboknya tuh. Astaga, apa bisa dilepas? Mungkin. Oh, mungkin juga enggak. Yang bener aja. Dindingnya langsung ngelupas. Gak tahu deh apa selotip bisa bantu. Atau lem? Yah, kelihatan jelek tuh. Iya, betul. Jelek dan mencolok banget. Eh, stik renang itu. Lihat pelangi stik renang indah ini. Saatnya ngasih lampu LED. Selipin aja ke dalam stik. Kami belas stik renang biar ukurannya pas. Nah, saatnya ngembalikan bentuk pelangi. Terus kami butuh awan biar lebih cantik. Wah, lembutnya. Astaga, lihat. Oh, lihat kalian berdua akrab. Mama senang melihatnya. Ya ampun, lihat pelangi indah di dinding itu. Anak mama pintar banget. Buku ini bagus banget. Aku mau pindah halaman. Kita keren banget loh. Oke, masuk ke truk boneka. Oh, lucunya kalau dia lagi main sama bonekanya. Tintin, kami mau lewat. Ayo, bayi sayang dan kelinci. Brum. Oh, aduh. Astaga, ada apa? Kenapa kau nangis? Ayo, bilang mama ada apa. Ya ampun. Udah mendingan belum? Kasihan lututmu sakit. Pasti ada jalan keluarnya. Tunggu, mama tahu cara bantu kamu, sayang. Diam di sini ya, mama ada rencana. Ya, halo, bisa dikirim hari ini? Bisa. Halo, anda yang pesan karpet. Kupasang di sini ya. Yeay, ini seru. Brum, ayo truk. Wah, lihat dia pake lututnya lagi. Lucunya. Hah? Bu? Bu? Wah, anda gagal fokus. Bayar dulu karpetnya dong. Oh, oke, tentu. Pembayaran. Ini dia. Harusnya cukup, kan? Eh, anda serius? Ini harganya 1,4 juta rupiah. Oh, gitu. Bisa kasih diskon? Sial, aku gagal. Anakku sedih banget. Tunggu, kurasa ada solusinya. Oke, kesini stik renang. Kita ada kerjaan nih. Pake pisau buat membelah stik renang jadi dua kayak gini. Belah jadi dua selurus mungkin. Ini dia. Terus pisahkan kedua belahan ini. Dan aku akan iris di ujung sini. Di kedua belahan stik renang. Bagus. Dan juga iris lagi di bawah sini. Potong dengan ukuran yang sama dari seluruh stik. Kelihatannya bagus banget. Sekarang diatur supaya sejajar. Atur hingga tonjolannya berselang-seling. Dan beres. Sayang, mama bikin sesuatu untukmu. Mama kira kamu bakal suka? Hah? Mama bikin sesuatu untukku? Wah, aku suka. Ayo beruang dan kelinci kita main. Mama emang paling oke. Saatnya bernyanyi beruang. Papah Honan gak usah bernyanyi. Eh, udah saatnya bangun ya. Astaga, aku kesiangan. Aku bakal terlambat. Minggir-minggir. Gak usah mikir. Ambil aja sesuatu dan pake. Ya, berhasil. Singkirin jubah dan kemeja rias. Oke, oke. Make up. Rambut. Diurai aja. Sip. Terus bedaknya. Bagus. Cukup. Tinggal pake perhiasanku. Aku bukan cuma siap, tapi juga keren. Eh, belum pake sepatu. Mana bisa? Kok lecinya berantakan gini? Ah, ini kaos kaki orangnya. Kayaknya pas nih. Oke, itu cocok banget. Tinggal nyari yang satunya. Gak, bukan itu. Itu merah. Biru. Kuning. Biru lagi. Ehh, dimana sih? Aku mau kaos kaki orangnya. Harusnya ada di sini. Kenapa kaos kakiku sebanyak ini? Tanpa pasangan lagi. Apa-apaan? Ini kaos kaki terakhir. Ah, oke. Kayaknya pake yang ini aja lah. Ah, apa ini cocok? Ah. Ih, dia selalu telat dan bikin aku nungguin. Kok lama amat sih? Aku ada masalah. Kaos kaki. Masalah kaos kaki apaan? Oh, gitu. Oke, biar aku bantu. Masuk lagi. Oke, kita butuh sepotong kain flanel dan tentu lem tembak serba guna. Bikin garis-garis di tepi dan juga di tengah. Kurasa tiga garis lem cukup. Terus, tambah flanel kuning di atasnya dan lem lagi. Dua garis cukup. Terus, flanel hijau lagi. Terus, tambahin lapisan flanel bikin warna selang-seling. Nah, ini bisa aku tarik dan taraah! Lihat kan? Gitu aja, kaos kakimu rapi sekarang. Gak usah khawatir hilang. Yes! Kamu emang jago? Aku pake ini dulu ya. Makasih, kamu emang sobatku. Yuk pergi! Nah, pastiin kamu selalu telpon mama. Dan yang terpenting, tanaman ini harus teratur disiram. Nah, bawa ini dan alat siramnya dan jaga tanamannya tetap hidup. Oke, mama pasti kangen. Mama sayang kamu, dah! Astaga, aku bencing rawat tanaman. Oke deh, ikut aku tanaman. Ayo! Entah kenapa mama suka banget tanaman. Nah, akhirnya bisa main gitar sekeras mungkin. Hah, hariku bakal seru sementara mama pergi. Wuh, mulai! Saatnya ngerok! Waktunya main game. Aku pengen banget tidur nih. Ah, olahraga pagi paling jos. Bikin aku siap menghadapi hari. Bagus, dan saatnya ke sekolah. Harus buruan bikin PR biar aku jadi tenang. Singkirin dinosaurus itu. Ah, aku bakal terlambat. Lari! Jujur, aku agak bosen main game. Ah, cukup. Aku jenuh. Hmm, kayak ada yang lupa. Eh, ini tanggal berapa ya? Mama pulang hari ini? Aduh, emang ada yang lupa. Ngeri banget. Aku harus gimana nih? Yah, coba kusiram dan lihat apa jadinya. Wah, gak ada airnya. Aku payah. Apa kusiram pake soda aja ya? Bisa gak? Eh, lebih baik jangan. Mungkin gak bakal membaik. Ah, hei, mungkin ini berhasil disemprot. Ayolah, tanaman buruan minum. Bisa? Ah, percuma deh. Hei, tunggu. Apa aku bisa bikin sesuatu dengan itu? Oke, aku mau balikin potnya. Terus, isi ini dengan cat putih dan oranye. Lalu, biru dan pink. Diakhiri sama cat kuning. Terus, tuang catnya di atas pot. Tapi hati-hati. Wah, lihat. Ini dia cat pink lagi. Dan biru serta hijau juga. Ini dia. Semua cat habis dan pot udah kering. Terus, giliran stick renangnya. Aku butuh pisau buat motong. Nah, stick renang udah kuiris seperlunya dan buang sisanya. Mulai berbentuk. Sekarang mirip tanaman. Oke, udah terbentuk. Terus, dicat. Cat hijau ini pas, biar kelihatan hidup. Hei, pinter kan aku? Wah, bagus. Kasih titik-titik kuning, ah. Terus, biar kayak asli, dikasih duri-durinya. Langsung nancep di cat dan kelihatan keren. Sip. Sekarang tinggal aku taruh di pot pake tonggak. Mah, senangnya mama pulang liburan. Seru ya? Iya dong, mama kangen kamu. Apa kabar? Bagus, tanemannya aku siram kayak kata mama. Wah, kayaknya kerjaanmu bagus. Tapi, mama kok gak ingat ninggalin kaktus buat kamu rawat? Tapi bagus kok. Yah, mama tau kan, aku andal merawat taneman. Iya, mama senang, sebab mama ada hadiah untuk kamu. Wah, taneman khusus buat aku. Makasih. Oke, nak, ini semua perlengkapan sekolahku. Semoga harus disuruh di sekolah. Selamat belajar. Aku mau, aku. Oh, tasku sobek. Semua barangku jatoh deh. Astaga sayang. Oke, jangan khawatir, biar mama perbaiki. Sebentar, pasti ada sesuatu di sekitar sini yang bukan mama pakai. Waktunya mulai bekerja untuk membuat solusi ini. Tara, tanso baru khusus untukmu. Wow, bagus banget. Oke, aku berangkat dulu sampai ketemu pas aku pulang. Oke, Nona, tas mana yang mau kamu pakai hari ini? Bukan yang itu. Itu terlalu ngebosenin dan ketinggalan zaman. Mau pakai yang ungu kecil atau yang dari emas? Yap, itu yang pengen aku pakai hari ini. Pilihan yang bagus, Nona Emma. Silahkan. Aku yakin harimu bakal seru. Akhirnya ini berakhir. Oke, aku punya rumah boneka. Seperti yang kalian lihat, di dalamnya gak ada sofa. Jadi, yuk bikin. Bikin sofa ya? Gimana caranya coba? Tunggu bentar, aku punya ide. Oke, ini sofanya. Ukur dulu ya. Dia kemana? Nah, rasar aneh. Aku mau bikin origami sofa aja. Lipat jadi dua, sudut ke sudut. Lalu buka dan lipat kayak tadi di sudut lainnya. Terus, lipat sudutnya di garis tengah. Abis itu, buka lipatannya dan lipat lagi. Sekarang, balikin lagi ke tengah. Pastiin lipatannya ditekan. Abis itu, ulangi langkah yang sama di sisi lain. sejauh ini masih aman. Sekarang, sisi lainnya jadi. Abis itu, lanjut ke langkah selanjutnya. Lipat lagi di tengah. Di kedua sisinya ya. Makin susah dilipatnya. Oke, sekarang lipatannya bisa dibuka dikit, tapi langsung lipat sudut-sudut lainnya ke tengah. Abis itu, lipat dan lipat lagi ke garis tengah yang baru. Sekarang, lipat ke atas lagi. Jangan lupa dibalik dan lipat di sisi lain. Mulai kelihatan bentuknya, kan? Oke, buka lipatannya. Terus lipat deh. Hasilnya harus persegi panjang. Abis itu, lipat ujungnya ke dalam biar jadi bentuk kotak. Jangan lupa sisi satunya. Sip, dan aku udah selesai bikin dua. Satuin kedua kotak ini. Sip, bagian ini beres. Lanjut ke selembar kertas kecil berikutnya. Lipat jadi dua tanpa ditekan. Abis itu, masukin ke ujung sini. Satunya juga buat bikin sandaran tangan. Kayaknya perlu bantal juga deh. Tara! Imutnya. Ini dia sofaku, Pak Penyihir. Hebat! Pastiin semuanya keukur. Ah, oke. Sekarang tinggal ngitung. Kenapa dia belum balik ya? Oh, dia ketiduran. Aku sih puas sama hasilku. Sofa kecil buatanku, ku taruh di rumah boneka ya. Tantangan selanjutnya. Silahkan buat ini. Oke, kayaknya bisa. Ambil kertas lembar. Hmm, kira-kira pemandangan di perahu itu gimana ya? Ya ampun, andai aku ada di perahu beneran. Mengarungi ombak biru, matahari, dan angin membelai rambutku. Ah, indah dan nyaman. Aku mau liburan naik perahu. Hmm, kayaknya dia gak halu lagi. Waktu dia bisa habis. Aku harus nyadarin dia. Hah? Apa? Kita disuruh bikin perahu origami. Oh iya. Oke, aku mulai bikin deh. Mulai dengan melipatnya menjadi dua di tepi yang panjang. Oke sip, awal yang bagus. Abis itu, putar dan lipat di ujung satunya. Pastiin semuanya ditekan. Oke, buka lagi dan lipat di pinggir. Agak mirip sama bikin pesawat kertas. Tapi jangan sampai jadi pesawat. Kita mau bikin perahu. Lipat bagian yang ini. Bentuknya udah mirip perahu kan? Kalau bukan perahu, mungkin topi kapten. Oke, langkah selanjutnya agak sulit. Harus kubuka kertasnya, lalu lipat lagi. Abis itu, selipkan bagian ini. Biar jadi datar. Kembali ke melipat sudut. Lihat, aku bikin segitiga keren. Tapi, masih belum jadi perahu. Jangan lupa dibalik. Sekarang, tinggal langkah terakhir. Wow, lihat. Abis ditarik, sekarang jadi perahu. Cakep banget. Aku suka. Sekarang, kami punya dua kapal kecil. Kita emang keren. Bagus sekali. Kalian lulus dari tantangan ini. Eh, tunggu bentar. Ikut deh. Mau nyoba perahunya? Hei, kalian mau ke mana? Sip, bak mandinya penuh. Kamu siap berlayar? Ah, lihat. Mengambang, iputnya. Ah, mulai basah kuyuk. Ya, namanya juga kertas. kukuku harus dirapihin. Oh, kalian siap. Oke, ini dia tantangan selanjutnya. Kuku, paham. Saatnya ngeluarin kit manikurku. Bentar, mulai dari mana ya? Yang biru aja ah, biar serasi sama warna baju. Nah, waktunya nempel-nempel. Yap, lihatlah ini. Tantangan beres. Apa? Ah, bukan itu yang aku maksud. Wow, kukumu aneh. Aku pakai origami lagi ah. Ambil sudut ini dan lipat ke tepi lainnya. Lalu sudut lain jadi segitiga di bagian atas. Sekarang, giliran sudut ini bikin segitiga juga. Abis itu, sudut terakhirnya. Oke, tinggal lipat ini ke atas. Abis itu, lipat menyamping. Jadi segitiga deh. Sip. Oke, buka lagi dan lipat kayak gini. Putar ke bawah juga ya. Abis itu, selesain semuanya. Banyak banget lipat-lipatnya ya. Tapi lipatannya harus kuat, walau kertasnya makin tebal. Ini dia yang sulit. Aku harus ngebuka ini dan lipat ke sudut. Tapi beres. Lihat, aku bisa nyelipin jari aku di sini. Tara, lihat kukuku. Serem. Eh, bagus. Kenapa kukuku kurang bagus? Wow. Haha, wajahmu gocak banget. Astaga, kamu jahat banget. Menurutmu, tantangan selanjutnya apa? Burung inilah tantangan kalian selanjutnya. Gimana cara bikinnya ya? Iya, aku bingung harus mulai dari mana. Oh, aku dapat solusinya. Ini earbudku. Masukin ke telinga deh. Pasti lancar. Waktunya, muter daftar lagu ini. Yeah, seru banget. Ini lagu favoritku. Waktunya ngelipat, mulai dari lipatan sudut ke sudut. Abis itu, sudut satunya juga. Lalu, lipat tepi ke tepinya. Tekan kertasmu, lalu buka lagi. Abis itu, lakukan hal yang sama dengan ujung lainnya juga. Oke, tinggal dibuka lagi dan sesuatu yang agak rumit. Aku harus pakai lipatan yang ada buat bikin segitiga ini. Sekarang, aku mau lipat tepi kecil ini ke bagian tengah yang baru. Sip. Abis itu, ujung satunya. Lalu, sudut kecil di atas ini harus turun. Tapi, naikin lagi. Balik kertasmu dan lakukan lipatan tepi yang sama. Oke, balik ke depan dan buka sedikit. Ada lipatan rumit lagi. Tapi, bentuknya sekarang kayak berlian. Oke, mari bikin lipatan kecil lagi. Jangan besar-besar. Jangan lupa ditekan. Selanjutnya, balik dan ulangi pastinya. Aku suka sama langkah selanjutnya. Seru banget. Kaki kecil ini sekarang di atas. Terus, ujung ini ke bawah. Mulai dibentuk. Ambil gunting. Potong sampai hampir di tengah. Sekarang, bagian sayapnya dan sayap satunya. Habis itu, lipat kertas berlebih gini kayak gini. Satu, dua, tiga lipatan. Yes, lihat. Aku bikin bangau origami kecil. Imutnya. Lihat, dia bisa joget. Oke. Oh, dia mulai ngehalu lagi. Hai, kamu ngapain? Oh, aku lagi denger lagu. Ini denger. Oh, wow. Pantes aja. Daftar lagumu seru. Aku ngelipat juga ah. Wow, menarilah bangau kecil. Yes, bangau ku juga beres dan siap joget. Lihat mereka, tariannya lucu. Kalian ngapain? Dari mana musik ini berasal? Wow, jadi pengen ikut joget? Aku bosan. Oh, si penyihir sudah balik. Mari lihat selanjutnya apa. Tantangan berikutnya adalah bunga. Silahkan mulai. Oke, kayaknya aku tahu solusinya. Hai, iya tolongin aku ya. Makasih. Silahkan, tanda tangannya di sini. Sip, dan ini mawarmu. Semoga harimu menyenangkan. Pak penyihir, mawarku udah ada. Hah? Bukan itu yang kumaksud. Yang bener aja. Hah? Oke, oke. Aku coba sesuatu deh. Oke, sedikit di sini dan sedikit lagi di sana. Abis itu gunting. Oke, kayaknya udah cukup dan karyaku jadi. Taraaa. Apa itu? Hah, kayaknya kamu gagal lagi. giliranku nyoba sesuatu dengan guntingku. Tapi pertama-tama, lipat kertas dulu. Oke, lanjut bikin garis pakai pensil dan penggaris. Sip, sekarang tinggal digunting. Tinggal potong banyak garis sampai ke garis yang kubuat. Dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Waktunya dibuka. Wow, keren banget. Sekarang, tambahin lem ke bagian ini. Abis itu, lipat dan rekatkan. Sekarang, aku cuma perlu sedotan hijau dan lem lagi. Oles lem ini ke sekitar ujung sedotan. Sip, tempel sedotannya ke kertas. Lalu gulung terus sampai mentok. Puter terus, puter terus. Abis itu, tempel lagi pakai kertas lain. Hasilnya bakalan cakep. Yes, bungaku jadi. Oh, usahamu bagus. Hebat. Hah? Oh, kayaknya benar. Itu keren banget. Oh, dia jadi sundi. Hei, lihat. Aku bikinin satu juga untukmu. Oh, warna ungu. Makasih banyak. Kamu teman yang baik. Oh, persahabatan mereka akhirnya kembali.